salam pemirsa Rumah Tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kemasan menggunakan CorelDRAX7 beberapa hari ke depan tentunya dengan kemasan yang menarik full color dan akan mengundang peminat untuk pembeli, daripada rakan rakan bingung langsung saja subscribe karena akan di update terus tentang tutorial dan template gratisnya langsung saja pada tutorialnya langkah pertama kita buat dulu file kita masukkan 100-160mm dengan settingan CMYK setelah itu kita tarik bahan-bahan yang diperlukan kita drag ke CorelDRAW seperti ini kita perkecil untuk buah-buahannya setelah diperkecil yang ini kita perbesar menjadi 150mm supaya pas dan kita duplikat sebelah kiri kita tracing akhirnya menjadi pektor ya kita hilangkan yang belakangnya lalu kita ungroup all lalu kita gunakan well otomatis kita punya dua yang sebelah kanan kita gunakan transparansi dan setting multiply setelah itu yang sebelah kiri kita berikan warna merah kita gunakan rectangle tool disini lalu gunakan smart fill setelah digunakan smart fill kita ubah menjadi warna putih seperti ini setelah itu kita gunakan interactive tool kita ganti disini warnanya supaya lebih gelap kita balikan kita gunakan untuk settingannya radial teman-teman setelah itu di setting radial disini tinggal kita buka lagi untuk pektornya bisa di download nanti ya di durasi ketiga kita pastikan disini ya menjadi dua kita miringkan sedikit supaya lebih pas setelah itu ini kita di power clip ya atau kita bisa gunakan intersect sama ya gunakan lagi intersect supaya motifnya ada ya ya seperti ini kita sudah punya motifnya dua yang ini kita naikkan ya jadi ke warna putihnya tidak tertimpah ya kita group setelah di group kita gunakan teks disini teksnya saya menggunakan surti ya dalam bahasa Sunda itu surti itu mau ya disini lalu kita gunakan untuk deskripsinya dari teh surti dan juga 100% aman untuk tehnya anti jet kimia untuk mendapatkan file ini silahkan ketik di browser anda gg.gg.rt358 ya diulangi gg.gg.rt358 bisa di download disini ya warna biru atau yang di atas silahkan setelah di download nanti rekan-rekan mendapatkan file seutuhnya dari tutorial ini dari model dan most up dan yang lainnya oke kita lanjut tidak memakai minyak bumi ya langsung saja kita di bereskan karena ini teks rekan-rekan bisa tinggal dilihat saja durasinya akan saya percepat oke kita buat lingkaran sekarang kita buat untuk logonya ya logo dari surti ya seperti ini kita buat lingkaran tepat simpan di tengah setelah itu kita paskan untuk ukurannya lalu gunakan retangle tool kita tekan C dan E setelah itu paskan dulu pada tulisannya gunakan trim untuk menghilangkan dari area tengahnya masukkan lagi dari motif tadi kita berikan warna putih seperti ini tinggal di paskan saja ya kira-kira seperti ini selanjutnya tinggal kita lihat yang ini oke klik kanan lalu power clip dan masuk ke dalam bentuk yang tadi yang ini kita duplikat lalu di clip saja oke sekarang hilangkan untuk outline nya yang ini beri warna putih setelah itu kita group setelah di group kita masukkan deskripsi nya untuk teks nya silahkan mengikuti saja supaya lebih cepat untuk teks akan saya percepat ya setelah itu sekarang tinggal kita belikan label untuk aman tidak berbahaya kita gunakan retangle tool setelah itu kita tarik seolah menjadi bentuk anak panah ya kita tarik saja kesini oke ya kita ganti tulisannya bebas untuk rekan-rekan boleh menggunakan apa saja disini yang jet kimia kita gunakan bolt dan yang salah sempatnya juga digunakan bolt ya setelah ini kita gunakan intersect kembali kita klik dulu ya dipaskan kita pilih lalu gunakan intersect dan sekarang kita sudah punya potongan oke tinggal yang ini kita berikan warna merah dan untuk hotline nya kita hilangkan oke sudah selanjutnya tinggal kita memasukkan dari deskripsi yang di bawah ya untuk neto atau untuk berat bersih dari kemasan atau dari makanan ringan yang akan kita bungkus nanti ya untuk neto nya silahkan kita cash nya kita ganti disini setelah itu kita gunakan alamat dari kontak person dan pembuat minuman atau snack ya bisa diatur sesuai keinginan nanti rekan-rekan bisa diganti setelah itu tinggal yang terakhir kita masukkan untuk gambar dari buah-buah nya kita paskan jangan sampai tertindih dari deskripsi ya kira-kira seperti ini oke sedikit lagi kita tinggal diberikan untuk bayangan ya kita pilih warna hitam kita gunakan interactive tool dengan mode mesh ya di sini interactive tool nya seperti ini yang ini kita kurangi juga hilangkan untuk outline nya kita terapkan di bawah kita paskan saja supaya terlihat oke kalau sudah sekarang tinggal diperbesar saja dan masukkan teksturnya yang tadi sebelah kanan tekan C tekan E dan hasilnya seperti ini sudah terlihat teksturnya terlihat